ini kalau di Indonesia mungkin udah pada buat mandi ya guys jernih banget itu bapak-bapaknya sampai foto tiduran guys untuk mengambil gambar kita bawa aja sepedanya guys menurunin tangga ya guys ya karena kalau muter lah lama banget semoga semoga gak dimarahin ya guys ya ini karena kita melewati perkebunannya ya karena pengen lihat kambing itu guys baru pertama kali lihat kambing di Jepang guys selama bertahun-tahun guys udah udah gak usah kita naikin ya guys kita tuntun aja guys padahal gak dimarahin nih kambingnya guys kambing apa ya guys bukan kambing bukan kambing bulu guys bukan putus kembel guys kambing apa ya tuh wah lagi buang hajat lagi kambingnya 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 ada jenggotnya kambing apa ya putih-putih bagus cowok cewek guys kambingnya guys baru pertama kali lihat kambing saya guys wow memang mantep bener-bener baru pertama kali saya lihat kambing kambing yaudah guys jangan terlalu mengecap guys Tadi gila kita ngapain guys Karena kita orang asing guys Oke udah sampai jalan lagi guys Tuh jalannya Baksa lewat sini ya guys Daripada kita muter sekolah lagi Pondol sekolahnya kan besar banget ya Segede lapangan bola guys Capek nanti kesana lagi Wah saya terhenti disini guys Saya lihat ada rongsokan sepeda guys Ini Lihat Rongsokan sepeda Di bawah rel kereta Ini sebenarnya lumayan di kilon ya Kalau di Indonesia Ini pasti diambil ya Gak tau dibuang oleh siapa Karena disini buang sampah pun Ada biayanya Jadi Ada yang mungkin Males bayar Males ngurus Jadi buang Di tempat Barangan aja Tapi sebenarnya kalau ketahuan Gak boleh guys Kita kembali ke sini lagi guys Ini Ya Nanamnya segini-segini guys Jadi Kalau di Indonesia itu Di tempat saya tinggal di desa Itu Orang-orang punya ladang besar-besar ya Nanamnya Menyak-menyak Tapi kalau di Jepang itu Di desanya itu Radangnya kecil-kecil Tapi alatnya pun udah modern Nanamnya sedikit Mereka gak punya lahan Tapi alatnya udah modern ya Ini Bilik pribadi Jadi ini ada jembatan ya guys Jadi kita udah di Ujung desa tempat saya tinggal Jadi disana itu udah beda desa ya Beda daerah Nah Kebatasannya ini Ini ada jembatan ini Ini ada sungai Ada jembatan disini Nah Jadi yang saya pijak ini Desa saya Dan disana Udah beda Desa saya namanya Ozu Kalau udah kesana Udah kita nyebrang jembatan ini Disana udah memasuki desa Namanya Kurobe Ya Tuh Sungainya kayak gini guys Sungainya gak terlalu Dalam guys Tapi lebar banget Ini Kalau kita turun Bagus guys Airnya juga Nanti kita turun ya guys ya Kita mau coba turun dulu guys Ke kali ya guys Ini kali perbatasan Desa ya guys Desa Uazu Sama Desa Kurobe Ini perbatasannya Kali ya Sungai Sungainya lebar banget Tapi dangkal Kita lihat Turun ke bawah Ya Ada sungai Tuh Kemadangan Jepang guys Mantep ya guys Wow Tuh Sungainya guys Lebar kan Itu jembatannya Dan ini banyak batu-batu Ditata guys Ini kayaknya Tempat untuk Gak tau mancing Gak tau orang Santai Menikmati Pemandangan sungai ya Nih batu-batu Ditata-tata Di pinggiran Kita coba turun ke bawah Ya guys Akhirnya tuh kayaknya Dingin banget Segera guys Kita parkirin Selamat dulu Oke Pinjam dirinya Selamat ya Ini guys Sungainya guys Bangkal Jernih banget Punya air Asli Seger banget Tidak ada ikannya Tidak ada ikannya Atau Saya gak liat Kalau yang di sungai ini Memang setau saya Tidak ada ikannya Tapi kalau Di sungai yang sebelahnya Lagi Itu ikannya Banget-banget Pancak banget Guys Ikan-ikan Ikan-ikan Mas Ikan koi Semua ikan Belanak Gede-gede banget Ya Nanti kita Aku coba kesana Juga lah Diatikan Koi Ini guys Kita masuk Sungainya Guys Sungainya Dangkal banget Ya guys Airnya Dernih Sampai ke laut Disana kan laut Ini gak jauh dari sini Laut itu Jadi kan Jadi kan rumah Atau asrama saya tuh Di pinggir lautnya Jadi Tadi kita bisa Beda kesini Dukat Paling sekitar 15 menit Gak ada nih 10 menitan Kita Apakah Seseger yang Dilihat Ini Ini Kalau di Indonesia Mungkin Udah pada Buat mandi Ya guys Gernih banget Ini Kemudian Dangkal Pasti Anak-anak Ketilus Pasti Seneng banget Mandi Di sini Oke Bersebedaan Tapi kayaknya Bukan orang Jepang Orang Jepang Ya Kita terlihat Bersebedaan Sekarang kita Melewati jembatan Ini Jembatan Pembubung Antar desa Kita mau Lihat Ikan mas Ikan koi Yang sangat Besar Besar Dan banyak Ini Sudah Sampai Tempatnya Wah Tapi kayaknya Ikannya Gak ada Guys Wah Ikannya Bagaimana Guys Biasanya disini Banyak banget Koi Koi Oh itu ada Guys Biasanya Agak tinggi Jadi Pada kesini Naik Naik kesini Itu di bawah Guys Banyak Bebek Bebek liar Di sana Nah itu Bebek liar Bisa dimakan Cuman Mungkin Kalau Lihat Keluarga Jepang Apa Namanya Bisa Kena marah Bisa Dilaporkan Pembali Polisi Karena Keluarga Sangat Menghargai Satwa Ternyata Disini Ada Bunga Sakura Putih Dan Merah Itu Bapaknya Sampai Foto Tiduran Guys Tuh Ngambil Gambar Bunga Sakura Guys Foto Bapaknya Lihat Kesana Bunga Sakura Semua Kapan Kapan Banyak Yang Menikmati Bunga Sakura Cuman Belum Sepenuh Mekar Juga Sayang Paling 2-3 Hari Lagi Wah Tugas Disana Ada Taman Sebenarnya Taman Ada Banyak Banget Tuh Yang Datang Kesana Ada Lapangan Golf Juga Orang Jepang Suka Golf Jadi Rame Banget Disana Hari Minggu Sebenarnya Pengen Kesana Tapi Nanti Pulang Muter Lagi Soalnya Jembatan Penghubung Ini Disana Gak Ada Jembatan Terus Kita Muter Lagi Disini Baru Ke Ujung Sana Ke Asrama Kita Deket Apa Deket Laut Jadi Lain kali Aja Kita Pulang Aja Mungkin Video Kali ini Sampai Disini Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Yang Anda Nonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Salam Anak Anak Rantau 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 Terima kasih.